وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُّهُ وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Apa-apa yang datang dari Rasul, ambil وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُهُ Apa-apa yang datang dari Rasul, ambil Itu obat, itu kejayaan, itu kemuliaan وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan Apa-apa yang dibenci oleh Nabi, buang Jangan dilakukan, jangan dikerjakan Kan simple, kan mudah Tapi hari ini, umat Islam tidak seperti itu Hari ini, umat Islam tidak condong kepada sunnah Nabi Bahkan sebagian umat Islam membenci sunnah Nabi Bertolak belakang dengan sunnah Nabi Dan mereka condong kepada cara-cara hidup Selain cara hidup yang diridui oleh Allah SWT Ini bahaya besar untuk ini umat Siapa yang meniru-niru satu kaum Dia akan digolongkan bersama kaum tersebut Siapa yang meniru-niru satu kaum Dia akan dimahsarkan bersama kaum tersebut Apa enggak sedih kita Apa enggak rugi besar kita Ketika di akhirat nanti saat manusia panen kebahagiaan Panen pahala Karena dia saat di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya Eh, orang itu digolongkan oleh Allah Dimahsarkan bersama mereka Bukan bersama Nabi Bukan bersama solehin Bukan bersama awliya Bukan bersama syuhada Tapi dimahsarkan, digolongkan bersama orang-orang yang dia cenderungi di dunia ini Yang dia tiru Yang dia ikuti Yang dia kagupi Jangan kamu kepincet dengan mereka Jangan kamu tertarik dengan cara hidup mereka Jangan Umat Islam sudah punya contoh Yang akan membawa kita ke surganya Allah Yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat Sambutlah Perintah Allah dan Rasulnya Ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita sesuatu Istajibu lillahi walurrasuli Ida da'akum lima yuhyikum Sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya Ketika mereka memanggil kamu Karena panggilan itu mempunyai arti yang sangat besar Panggilan itu akan menghidupkan jiwa kamu Panggilan itu akan menghidupkan iman kamu Panggilan itu akan menghidupkan akal kamu Lima yuhyikum Semuanya akan dihidupkan Ketika seorang hamba Menyambut panggilan Allah dan Rasulnya Artinya apa Bapak ibu saudara sekalian Jangan kita punya kebiasaan buruk Untuk menawar Menolak Meracik-racik Sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan macam-macam pertanyaan Sehingga menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati kita Padahal tujuannya apa Dia ingin lari daripada sunnah Dia ingin menolak sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan segala macam alasan Jangan ikuti Tidak pantas Orang yang beriman Ketika datang perintah Allah dan Rasulnya Kok dia mencari alasan ini dan itu Untuk menolak perintah tersebut Tidak pantas Itu bukan sifat orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sahabat Nabi Muhammad SAW Mereka itu kenapa sukses Kenapa mulia Kenapa hebat Kuncinya satu Ketika mereka dapat sesuatu dari Nabi Muhammad SAW Dia pegang teguh Dia gigit dengan gigi geraham Tidak ragu sedikitpun Itu kuncinya Kelompok pertama yang akan terus nyelonong masuk surga Belum ada hisap Yaitu orang-orang fakir dari muhajirin Umatnya Nabi Muhammad SAW Rombongan pertama masuk surga tanpa hisap Sampai di pintu surga Malaikat penjaga surga bertanya Awalam khusibtum Kalian ini sudah dihisap belum? Kok sudah nyelonong sampai di pintu surga? Kan belum lagi dihisap Belum lagi ada hisap Kaget malaikat dengan keberadaan mereka Tapi orang ini kan orang hebat-hebat Orang pilihan Allah Orang luar biasa Walaupun di dunia tidak terkenal Tapi di akhirat sangat terkenal Ketika malaikat bertanya seperti itu kepada mereka Mereka kembali bertanya kepada malaikat Alasya'immatu hasimini Kamu mau menghisap apa atas diri saya wahai malaikat? Saya mau dihisap apanya wahai malaikat? Sedangkan kami ini Dari hari pertama memeluk agama Islam Kami langsung ikut Nabi Muhammad SAW Kami pasrah kepada Nabi Muhammad SAW Kami berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW Kami berjuang bersama Nabi SAW Dan kami selalu siap dengan bekal kami Kami pun mati dalam keadaan seperti itu Apa yang mau ditanya? Kami tidak punya keinginan apa-apa dalam hidup kami Kecuali ikut Nabi Apa yang dikatakan Nabi? Apa yang dicontohkan Nabi? Itulah pekerjaan kami Tidak punya keinginan ini dan itu Apalagi pilihan Tidak ada Dari hari pertama kami masuk Islam Kami langsung serahkan diri kami Untuk ikut Nabi Muhammad SAW Mau tanya apa? Mau tanya apa? Maka malaikat terbungkam Tidak bisa bicara Bukakan pintu surga Inilah rombongan pertama masuk surga tanpa isa Apa sebabnya? Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW Jangan terlalu banyak racian di otak kita Nanti tersesat kita Nanti tersesat Kalau kita terlalu banyak racian di otak kita Tanpa didasari iman yang cukup Kita akan tersesat Kalau tersesat Tidak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton!